Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi dan memasak apa kita hari ini? Hari ini Umi mau membuat iklir dessert box dan ini ekonomis karena tanpa telur, tanpa mixer dan tanpa oven Tapi hasilnya lembut dan creamy Yuk ikut terus videonya Pertama disini Umi siapkan chopper atau teman-teman bisa pakai blender Kemudian kita masukkan kurang lebih 13 biskuit regal atau teman-teman bisa pakai biskuit yang lainnya atau setara dengan 100 gram beratnya Tambahkan 2 sendok makan margarin yang sudah dilelehkan Kemudian kita hancurkan atau kalau misalnya mau dibiarkan utuh juga boleh Kalau dihancurkan teksturnya akan menjadi halus dan akan lebih mudah ditata dalam box Selanjutnya kita akan membuat pastry cream atau fla plus cream Disini Umi siapkan 200 ml air atau bisa diganti dengan susu Tambahkan 4 sendok makan gula pasir atau setara dengan 60 gram Satu setengah sendok makan maizena atau setara dengan 18 gram Kemudian kita aduk sampai tercampur rata Setelah tercampur rata kemudian siap kita masak sampai teksturnya menjadi mengental Masak dengan api sedang dan sesekali diaduk agar maizinanya tidak mengumpal Jika sudah mengental dan meletup-letup langsung kita matikan apinya Dalam posisi api mati tambahkan setengah sendok makan perisa vanila Aduk sampai rata dan sisihkan Tadi kita sudah membuat fla tanpa telur Kemudian kita akan membuat creamnya Disini Umi siapkan 200 ml susu cair dingin Ini wajib banget dingin Kemudian 100 gram whipping cream bubuk Aduk dengan mixer sampai teksturnya mengental atau menjadi creamy selama kurang lebih 2-3 menit Tidak perlu waktu lama teksturnya mulai mengental dan creamy Tambahkan fla tanpa telur yang sudah kita buat tadi dan aduk sampai tercampur rata Saat memasukkan fla pastikan flanya dalam keadaan hangat kuku atau dingin agar creamnya tidak pecah Nah ini pastry creamnya sudah jadi dan kita pindahkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga Kalau teman-teman tidak ada piping bag bisa pakai plastik biasa Karena tujuannya adalah hanya untuk mempermudah ketika kita semprotkan ke dalam box Selanjutnya kita akan membuat coklat ganasnya Disini sudah Umi siapkan 75 ml susu cair hangat Kemudian ditambahkan 150 gram dark coklat yang sudah dicincang Kita diamkan 3 menit Aduk sampai coklat meleleh dan tercampur rata dengan susu Supaya dark coklatnya lebih mudah meleleh, cincang kecil-kecil atau bisa juga diparut Nah yang terakhir adalah tahap yang paling menyenangkan yaitu penyusunan Disini Umi siapkan box Kemudian kita susun di layer pertama itu adalah biskuit yang sudah dihancurkan Semprotkan pastry creamnya di atas biskuit yang sudah dirapikan Rapikan pastry cream supaya layernya terlihat jelas Tuang coklat ganas di atas pastry cream yang sudah dirapikan Selanjutnya kita bisa beri topping sesuai selera Selanjutnya ini bisa kita simpan di dalam kulkas selama kurang lebih 3 jam atau lebih berapa Baik semalaman biar set Nah ini sudah Umi simpan di dalam kulkas selama kurang lebih 3 jam Sudah lumayan set tapi dalamnya itu masih agak lumer Ini mau coba Umi sendok biar teman-teman tahu dalamnya seperti apa Nah ini dalamnya Nah ini dalamnya jadi biskuitnya itu masih agak remah-remah gitu Terus coklatnya lumer banget dan pastry creamnya itu sama sekali gak enek Enak banget wajib banget dicobain di rumah Jadi menurut Umi meskipun pastry creamnya ini gak pakai telur Tapi rasa dan teksturnya itu mirip banget kayak yang pakai telur Gak enek, enak banget malahan dan mantep Nah ini jadinya itu 3 box ukuran 300 ml seperti ini Atau kalau pakai cup ukuran 200 ml jadinya 5 cup Dan saran Umi kalau teman-teman pakai resep pastry cream yang pakai telur Usahakan pakai vanilla bean atau vanilla yang benar-benar enak rasanya dan baunya Biar rasa telurnya itu gak terasa amis Tapi kalau gak ada lebih baik pakai resep yang Umi pakai ini Rasanya itu mantep banget enak Nah gimana teman-teman gampang banget kan bikinnya Ini rasanya benar-benar gak mengecewakan Dan pasti teman-teman suka karena ini sama sekali gak enek Malahan ini tuh enak Jadi resep ini tuh sangat recommended Umi sarankan teman-teman langsung bikin di rumah Dan kalau sudah bikin komen aja di bawah Atau langsung tag di instagram Umi Nanti akan Umi repost di story Umi Kalau yang ini sudah Umi diamkan semalaman Ini kemarin sudah Umi sendok-sendokin gitu Dan setelah Umi diamkan semalaman Tekstur dari coklat ganasnya Dari pastry creamnya dan dari biskuitnya itu sudah mulai set Jadi pas di sendok itu gak lumer Jadi seperti ini Tapi ketika masuk mulut Ini benar-benar langsung lumer Dan enak sama sekali gak enek Sekali lagi Umi tegaskan sama sekali gak enek Dan wajib banget dicopain di rumah Atau bisa juga buat ide jualan teman-teman Dan Umi ucapkan Terima kasih sudah menonton videonya Wassalamualaikum Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat Untuk keluarga tercinta Jangan lupa klik tombol subscribe Selamat mencoba